Intro Kesehatan anak menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kedua orang tuanya Jangan sampai kesehatan anak di nomor 2 kan Hanya gara-gara kedua orang tua terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing Budaya akan berperilaku sehat kepada anak merupakan solusi yang tepat agar anak terlindar dari penyakit Salah satu penyakit yang biasanya menyerang anak-anak adalah penyakit cacingan Pada program Eljon Medical Forum yang ditanyakan Eljon TV Dr. Loisha Ledidi, SPA, memberikan edukasi tentang penyakit cacingan Program ini dipandu oleh Miss Earth Indonesia 2019, Sintiakus Marani Dr. Loisha mengatakan cacingan merupakan penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan Bicara kebersihan itu bermacam-macam, ada kebersihan dari anak itu sendiri Oleh karena biasakan anak untuk selalu berperilaku sehat, seperti mencuci tangan sebelum makan Selain itu, kondisi rumah juga harus mendukung kebersihan Jika di rumah tidak ada ventilasi dan mudah lembab, maka akan muncul resiko terkena penyakit cacingan Dr. Loisha menjelaskan ada berbagai macam jenis cacing yang berpotensi terdapat di dalam tubuh manusia Namun menurut Dr. Loisha, ada 5 jenis yang umumnya ditemukan pada anak-anak Kelima jenis cacing tersebut, yakni cacing kremi Cacing jenis ini disebabkan oleh cacing parasit kecil sehingga tidak memiliki ciri yang terlihat Ini adalah jenis infeksi yang sangat umum dialami oleh anak, terutama di usia sekolah Proses penularan parasit ini dari cacing kremi yang masuk ke dalam tubuh ketika anak menelan atau mengerup cacing kremi yang sangat kecil Cacing gelang Cacing gelang biasanya masuk ke dalam tubuh melalui makanan yang telah terkontaminasi Cacing tersebut hidup di dalam usus dan berkembang biak dengan cara mencuri nutrisi dari makanan yang dikonsumsi Cacing tambang Cacing tambang adalah salah satu jenis cacing parasit yang dapat menginfeksi usus manusia Dua spesies cacing tambang, Ancylostoma dodenale, dan Nektor americanus merupakan dua spesies utama yang paling sering ditemukan menginfeksi manusia Cacing pita Umumnya anak yang terinfeksi cacing pita tidak merasakan gejala apapun, karena memang gejala yang ditimbulkan sulit untuk dideteksi Namun bagi anak yang menderita infeksi usus akibat cacing pita bagian kepala cacing pita akan menempel pada dinding usus Cacing cambu Sekilas, dur hidup cacing ini mirip dengan cacing gelang, namun larva cacing cambuk tidak memiliki paru-paru Dalam sehari, sekor cacing betina menghasilkan 5.000 telur yang keluar bersama tinja dan menjadi telur yang berisi larva di tanah yang sesuai dalam waktu 3-6 minggu Nah, cacing yang pada anak tau gak sih sebenarnya yang paling banyak itu apa? Paling banyak itu karena kebersihan ya, kebersihan yang kurang sehat, artinya kurang bersih ya Terutama pada anak-anak yang biasanya punya kebiasaan, gak mau cuci tangan kalau sebelum makan Nah, jadi paling banyak tuh studi-studi penelitian dan data-data di Indonesia, terutama di negara berkembang ya Mendapatkan bahwa anak-anak yang tidak menjaga kebersihan, terutama mereka yang punya kebiasaan tidak mau cuci tangan sebelum makan Itu ternyata resiko besar banget ya untuk penularan kenapa bisa anak kecacingan Yang kedua itu karena lingkungan Jadi lingkungan yang kurang bersih, seperti misalnya kita tahu ya pada lingkungan-lingkungan Dimana banyak rumah-rumah yang padat Yang biasanya kalau kita ketemu ya, dulu saya tinggal di Jakarta tuh banyak ya orang suka buang jamban sembarangan Nah, itu juga resiko ya, jadi tidak membuang kotoran pada tempatnya Itu bisa juga menyebabkan anak jadi mudah cacingan Dan lingkungan yang lain, artinya tempat mereka bermain ya Kemudian suasana rumah yang tidak ada ventilasi yang cukup Sehingga mudah kotor, mudah lembab Nah, jadi disini juga bisa terjadi anak mudah sekali kena cacingan Nah, jadi intinya memang kebersihan-kebersihan diri, kebersihan lingkungan Kebersihan segala sesuatunya yang menjadi kebiasaan tidak baik ya Yang kurang optimal jadi anak lebih akan berisiko mengalami cacingan Jadi, pot cacing tuh ada jenisnya tuh ada empat macem, eh lima macem malah ya Nah, yang satu tuh cacing namanya cacing gelang Kalau bahasa istilah latinnya tuh Ascaris lumbricoides Terus yang kedua itu ada jenis cacing namanya cacing cambuk Cacing cambuk itu trichuris trichurisis atau oksioris vermicularis Ya, bisa jadi itu juga Kemudian yang ketiga adalah, yang ketiga dan keempat adalah cacing tambang Cacing tambang tuh ada dua macem Namanya cacing nekator americanus dan ankylostoma duodenalo Bahasanya agak susah ya, soalnya bahasa latin ini Gak apa-apa ya, ntar biar familiar bisa tahu Terus yang keempat itu ada entrobiasis vermicularis atau cacing kremi Nah, ini cacing yang paling banyak banget nih ya, ada anak-anak kelompok sekolah Nah, yang terakhir adalah cacing pita Ya, kalau Mbak Sintia dulu mungkin pernah belajar nih ya di biologi ya Kayak saya punya anak sekarang udah SMP Sekarang kan udah pelajarannya udah bagus-bagus ya Jadi, kita belajar juga cacing pita atau namanya tainia Nah, dari kelima ini tuh jenisnya macem-macem Dan juga dia tempatnya juga macem-macem ya Kemudian dia gejalanya juga macem-macem Kemudian hobinya juga macem-macem Nah, jadi cacing ini punya hobi loh ya Hobinya juga macem-macem Nah, kalau tadi kan saya pertama yang paling banyak di Indonesia itu adalah si cacing kremi Atau bisa kita bilang itu cacing yang paling banyak pada anak-anak ya Nah, saya bahas yang paling sering aja dulu ya Biar kita bisa familiar lagi Cacing kremi ini dia tinggalnya tuh di daerah usus sekum sama ke rektum atau anus ya Bahasanya tuh bahasa awalnya anus Cerikasnya, anaknya tuh suka gatel Gatel-gatel di lubang anusnya Ya, biasanya kalau ibu-ibu ke saya Dung anak saya tuh sering gatel-gatel, garuk-garuk Katanya anusnya gatel ya Itu terutama pada malam hari Itu cerikasnya dia gitu Dan biasanya tuh orang tuanya bisa kelihatan loh cacingnya Nah, jadi bisa nongol Meskipun dalam bentuk yang lebih kecil lagi gitu Nah, ini jenis cacing yang sebenarnya gejalanya dia tidak terlalu berat ya Paling dia gejalanya cuma gatel-gatel Lemes-lemes dikit Dan dia tidak berbahaya Karena sebenarnya dia itu bisa sembuh 100% dengan pengobatan cacing yang bagus ya Nah, yang bahaya ini Yang kedua, yang jenis cacing yang saatnya dijelasin Si nekator americanus ini ya Sama ankylostomo duodenale Itu adalah cacing tambak Yang dua macam itu ya Kita bilang itu cacing tambak Dan si dua macam cacing ini cukup senang banget Tinggal di usus pencernaan kita Khususnya di usus halus Nah, usus halus tuh Mbak Sintia adalah tempat semua makanan-makanan kita dicerna Nah, jadi kalau usus halus kita bermasalah Pasti pencernaan kita terganggu ya Jadi dia, si cacing ini hobi banget, suka banget Dan lebih dasyatnya lagi tau nggak Dia tuh suka banget ya Hidupnya tuh nggak sebentar, lama, bertahun-tahun Nah, jadi seseorang yang kena cacing ini Biasanya tuh nggak langsung dengan kejadian yang berat Ya, dengan gejala yang berat Tapi dia bisa dengan gejalanya yang perlahan-lahan Tapi pasti Nah, dan dia tuh hobinya apalagi yang paling bahaya Menghisap darah di usus Nah, jadi dia bisa menghisap darah Kurang lebih 0,003 cc sampai 0,005 cc Emang dikit banget sih ya Saya ucit banget ya Tapi itu perhari loh, perhari Nah, bayangkan si cacing tambak ini Dia itu hidupnya bisa bertahun-tahun Nah, jadi bayangin aja ya Kalau satu harinya 0,05 dikali 360 hari Dikali 7 atau 10 tahun Berarti kan, kalau tidak terdeteksi kan Itu bisa menyebabkan gangguan gejala yang berat ya Terutama dalam saluran pencernaan Nah, kalau untuk cacing-cacing yang lain gimana nih dok? Nah, si cacing yang saya bilang tadi yang pertama Si cacing gelang ya Nah, cacing gelang ini cukup banyak juga Ada anak-anak Dan dia hobinya menyerap semuanya Segala sesuatu zat-zat yang penting Nah, kalau ngomongin anak-anak gitu Mbak Sintia Anak-anak tuh butuh zat yang bagus ya Vitamin A, vitamin D, zat besi ya Mineral-mineral lain untuk pertumbuhan dan perkembangannya Nah, si cacing gelang ini nih Si yang sukanya menyerap vitamin-vitamin penting Makanya mungkin pada anak yang cacingan Juga akan didapatkan kekurangan gizi Atau kekurangan zat-zat penting lainnya Yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka Nah, yang terakhir cacing pita Nah, cacing pita ini bisa juga loh Pada orang dewasa Nah, terutama kayak kita gini ya Yang suka makan steak Ya, kemudian kita suka makan sate ya Karena si cacing pita ini Atau namanya Tainia ya Itu paling banyak penelarannya dari hewan ke manusia Nah, nggak mungkin dia dari tanah itu jarang sekali Kalau dari tanah itu ya Cacing remi, cacing tambak Ya, cacing cambuk, cacing tambang Cacing cambuk ya Cacing gelang Itu banyak kalau penelarannya dari tanah Nah, tapi kalau ngomongin si Tainia ini Si cacing pita Nah, dari makanan-makanan yang suka makan Daging sapi ya Steak, maaf ya Dari daging babi Itu banyak sekali resiko-resiko Yang bisa menyebabkan perubahan Dan gejala-gejala yang lebih berat Bahkan ada data menyatakan Mbak, penduduk-penduduk di Kepulauan Sulawesi Sama Jayapura banyak loh Yang menerita tainiasis Karena cacing pita ini Ya, jadi gejalanya tuh lebih berat Jadi bisa sampai kejang-kejang Bisa sampai jantungnya juga infeksi Kemudian pasiennya juga bisa sampai muntah berat Bahkan ada beberapa laporan kematian Daripada penularan Atau seseorang yang kena infeksi Disebabkan cacing pita atau tainia Tim Eljen Media melaporkan Seseorang yang kena infeksi